Pertama, menjelang pelantikan Presiden dan Al-Jokowi berpilih, yang kedua mengenai pil gajah serentak di bulan November. Kita sudah menyampaikan agar... Presiden Jokowi Dodo, atau Jokowi, langsung pulang ke Solo usai pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Hal itu disampaikan oleh Jokowi saat ditemui di sana negara IKN, Kamis 12 September 2024. Jokowi mengatakan pada tanggal 20 Oktober mendatang Prabowo dan Gibran akan dilantik. Untuk itu, setelah penyerahan jabatannya ke Presiden terpilih tersebut, dan dirinya dipastikan akan kembali ke Solo. Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkom Info Budiari Setiadi mengatakan bahwa Jokowi cocok jadi Dewan Pertimbangan Presiden atau Wang Timpres, dan terlalu mudah untuk pensiun. Ketika ditanyakan hal itu, Jokowi kembali menegaskan bahwa dirinya hanya ingin menjadi rakyat biasa. Menkom Info Budiari ini mengatakan Bapak ini masih pantas untuk menjadi One Timpres ini, Pak. Kenapa? Bapak masih cocok untuk jadi One Timpres, karena terlalu mudah untuk pensiun. Bagaimana Pak tanggapannya, Pak? Sebelumnya, Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi membuka rapat Kabinet Paripurna yang berlangsung di Sanagaruda IKN Jumat 13 September 2024. Jokowi menyampaikan terima kasih dan permohonan maaf kepada jajaran yang hadir. Saya juga ingin memohon maaf kepada Bapak-Ibu semuanya, jika dalam 10 tahun ini ada hal-hal yang dirasa kurang berkenan dalam berinteraksi, dan ada hal yang kurang maksimal. Sekali lagi, saya ingin mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.